hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bunda dhafa kali ini bunda dhafa bikin kue apem ini tradisional banget bersarang banget lembut yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai dan apa saja bahan-bahannya Hai ini saya panasin dulu air ini ada air 500 ml kemudian masukin 150 gram gula pasir ini enggak usah mendidih sampai gula larut aja kalau sudah larut langsung diangkat sangat kuku aja ya sudah larut langsung matikan apinya sekarang kita siapkan untuk bahan tepungnya siapkan tempat masukin ini 250 gram tepung beras 2 sendok makan tepung kanji atau tapioca setengah sendok teh garam 1 sendok verni fung ini saya pakai satu bungkus susu dan kok langsung masukin ini gula yang sudah dimasak sama air ampun sampai enggak bergerindin kalau sudah enggak bergerindil masukin sisa air gula kemudian tambahkan sedikit pewarna ini saya kasih warna pink kalau warna menurut selera ya terakhir ini saya masukin satu sendok makan minyak goreng kalau sudah tercampur rata tutup pakai lap kering diamkan selama satu jam kita lihat ini 50 menit kalau sudah mengembang cetakannya saya pakai citakan tulban tulban motif ya ini diolesi dengan minyak goreng kemudian tuang adonannya tidak usah kaget ya bun memang ini adonannya ini encer karena kukusannya sudah panas langsung dikukus tutup pakai lap kering kukus kukus selama 25 menit atau sampai matang sudah 25 menit kukusannya kukusannya kita tusuk ya pakai tusuk pakai gede kalau sudah enggak nempel ini sudah matang langsung diangkat nah nggak susah saya angkat sama tempatnya aja kukusannya kukus diinginkan dulu setelah dingin baru dipotong-potong kue apem ini tradisional banget kita lihat seperti apa di dalamnya tapi kalau ibu saya tuh pakai nya itu dulu pakai benang ya bun ya kita itu pakai benang biasanya nah kalau pakai benang jadinya itu enak jadi hasilnya itu mulus kalau pakai benang teksturnya bersarang banget lembut biasanya kalau di kampung bunda dafa kalau lagi bikin kayak gini pas kita ada acara gotong royong bongkar rumah jadi ini nanti ditaburi sama kelapa muda kita potong-potong lagi kita potong-potong lagi ini teksturnya penyal banget lembut satu di dalam tuh bersarang banget bersarang 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 bersarangnya tuh full ya bersarangnya banyak pokoknya ini enak banget apalagi dicocong sama kelapa muda caranya mudah gampang banget ekonomis nggak perlu ribet sudah jadi jajanan tradisional yang enak banget udah sekian dulu videonya ya tonton terus videonya sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati